Intro Halo Sobat SMP, Direkturat Sekolah Menengah Pertama bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan DKI Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa satuan pendidikan dari berbagai jenjang di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada Kamis 21 Juli 2022 Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasi Kurikulum Merdeka atau IKM sekaligus memperkuat sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah Rombongan kunjungan kerja melakukan audensi dengan pihak sekolah sekaligus melihat langsung proses pembelajaran di dalam kelas Selain itu, kunjungan kerja tersebut juga meluruskan miskonsepsi masyarakat terhadap Kurikulum Merdeka memotret praktik baik atau tantangan penerapan Kurikulum Merdeka mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai platform pendukung Kurikulum Merdeka serta mendorong pendidik dan satuan pendidikan untuk belajar bersama komunitas Tim dari Direktorat SMP dan BPMP Provinsi DKI Jakarta secara terpisah menyambangi SMPN 29 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, serta SMKN 28 Jakarta PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama, DRSI Nyoman Rudi Kurniawan MT bersama Kepala BPMP DKI Jakarta, Muhammad Salim Somat Eskom MPD mengunjungi SMPN 29 Jakarta Sedangkan, rombongan berbeda yang terdiri dari Widya Prada Ahli Utama Direktorat SMP Dr. Tamrin Kasman SEMSI bersama perwakilan dari BPMP DKI Jakarta mendatangi SMAN 70 Jakarta Di sisi lain, Widya Prada Ahli Utama Dr. Poppy Dewi Puspitawati bersama perwakilan dari BPMP DKI Jakarta juga menyambangi SMKN 28 Jakarta untuk menjalankan agenda yang sama Sekolah penggerak berhasil ketika IKM kurikulumnya diperlaksikan dengan baik Salah satu tujuan dari program sekolah penggerak sekolahnya ini menjadi katalisator bagi sekolah-sekolah SMP di sekitar sini Tadi Bu Lili sudah bercerita kan berbagi, berbagi, berbagi Nah Nabi tolong Pak Zoni Bu Lili dan sekolahnya ini harus benar-benar dapat menjadi motor penggerak untuk sekolah-sekolah di sekitar sini Melalui kunjungan tersebut Direkturat SMP berupaya terus mendorong Satuan Pendidikan di Indonesia untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai platform pendukung implementasi kurikulum merdeka dan mendorong guru untuk mempelajari kurikulum merdeka bersama komunitas belajar Dalam agenda ini hadir pura perwakilan pemerintah daerah Jakarta Selatan yang diwakili oleh Kasudindik Jakarta Selatan II Sony Juher Soni yang menyatakan dukungan sekaligus komitmen pemerintah daerah terkait implementasi kurikulum merdeka di wilayah Jakarta Selatan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Komunitas Pendidikan yang ada di S2 untuk lebih semangat melaksanakan EKM ini Kemudian juga melakukan diseminasi solisasi kepada semua komponen Mulai dari tingkat kepelah sekolahnya kemudian tingkat wakil kurikulum kemudian juga kepada komunitas komunitas pendidikan komunitas mata pelajaran yang ada di Satuan Pendidikan dan juga kepada mitra-mitra kami kolaborasi kami dari pengawas kemudian dari tingkat para kasih bidang persekolahan kami gerakan sepenuhnya untuk bagaimana kita pastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka di Jakarta Selatan II berjalan dengan baik sesuai dengan komitmen dan tujuan bersama untuk bagaimana ini mempersembahkan pendidikan yang berkualitas ke depannya para guru serta kepala sekolah di Satuan Pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan yang dikunjungi turut menyampaikan pendapat mengenai kurikulum merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Lili Handasah Kepala SMP Negeri 29 Jakarta sebagai pelaku PSP Angkatan Pertama Kurikulum Merdeka adalah kurikulum penyempurna kurikulum sebelumnya untuk mempercapai tujuan pendidikan di Indonesia Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi pendidik di sekolahnya untuk mendesain pembelajaran pada suatu fase sesuai kebutuhan peserta didik dengan kreativitas lokal yang dimiliki sekolah sebagai penunjang pendidikan memfasilitasi kebutuhan peserta didiknya dalam arti memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya Adi Permana, Guru SMA Negeri 70 Jakarta Menurut pandangan kami Kurikulum Merdeka merupakan merupakan suatu solusi untuk dunia pendidikan pemulihan pendidikan pasca pandemi dan juga guna peningkatan kualitas mutu pendidikan yang akan menjadikan generasi penerus bangsa yang semakin unggul dan berprestasi di masa depan Perkenalkan, saya Estafin Tasiagian, Kepala SMA Negeri 28 Jakarta Pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 mengakibatkan pembelajaran mengalami learning loss Kurikulum Merdeka menjadi solusi untuk meningkatkan pendidikan dan pemulihan pembelajaran di Indonesia pembelajaran yang sederhana mendalam relevan dan intran Ada dua hal yang paling menarik dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka Yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana peserta didik harus memahami enam dimensi profil pelajar Pancasila Yang pertama, beriman, bertahwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Yang kedua, berkebinekan global Dimensi ketiga, gotong royong keempat, kreatif kelima, bernalar kritis keenam, mandiri Pancasila di Sambil Terima kasih kerana menonton!